Tapi dia wajah terlepas dari kritik yang datang, film tersebut malah memecahkan banyak rekor box office untuk film Hindi di India dan luar negeri, melampaui tri-idiets bahkan. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini. Oke wajah, jadi di hari selasa ini kita akan kembali membahas sebuah kisah biografi yaitu seperti di judul biografi seorang aktor, produser film, dan tokoh televisi yang sangat terkenal di India dimana beliau ini telah membintangi lebih dari 80 film Hindi dan masuk dalam nominasi penghargaan sebanyak 226 kali wak dimana 207 dari nominasi tersebut beliau menangkan. Dan diantaranya adalah memenangkan penghargaan sebagai aktor terbaik sebanyak 29 kali. Gila kan webet, kali ah. Dan selain itu beliau juga merupakan salah satu aktor Bollywood dengan bayaran tertinggi. Dan tokoh tersebut dikenal media sebagai Badash of Bollywood, King of Bollywood, dan King Khan. Siapa dia wak? Ya betul sekali, siapa lagi kalau bukan Syahrul Khan ya kan? Aku yakin kali pasti diantara kalian tahu nama beliau. Karena ya menurut survei popularitas wak, 3,2 miliar orang di seluruh dunia ini mengenal Syahrul Khan. Lebih dari yang mengenal Tom Cruise wak. Bahkan ya wak ya saking tenernya, buku-buku tentang beliau ini telah diterbitkan dan popularitasnya telah didokumentasikan dalam beberapa film non-fiksi. Termasuk dokumenter yang berjudul The Inner and Outer World of Syahrul Khan dan Living with a Superstar Syahrul Khan. Kekayaannya ini ya, diperkirakan wak, mencapai 400 sampai 600 juta dolar Amerika. Dan tahu nggak kalian, kalau dalam jejak pendapat tahun 2007 oleh majalah Eastern Eye, beliau ini dinobatkan sebagai pria terseksi di Asia wak. Emang ganteng kali sih menurut aku. Makin tuh makin ganteng tuh wak, bukan makin menjadi-jadi. Ya menjadi-jadi juga sih, menjadi-jadi gantengnya. Dan keadaan juga merupakan aktor India ketiga yang patung lilinnya ini wak dipajang di museum Madame Tusson di London. Setelah Aizwarya Rai dan Amitabachan. Nah jadi gimana sih sepak terjang kehidupan Syahrul Khan? Kok iya bisa beliau nih se-tener ini nih ha? Langsung aja wak, kita bahas. Check it out! Oke wak, jadi Syahrul Khan ini lahir pada tanggal 2 November tahun 1965 dari sebuah keluarga muslim di New Delhi wak. Nah meskipun memang Khan ini diberi nama Syahrul Khan, tulisan Syahrul Khan itu disambung. Dia ini lebih suka namanya ditulis terpisah. Syahrul Khan gitu. Dan biasanya disebut dengan akronim SRK wak. Nah dia ini menghabiskan 5 tahun pertama dalam hidupnya di Bangalore. Dimana kakek dari pihak mamaknya yang bernama Iftikar Ahmad menjabat sebagai kepala insinyur pelabuhan pada tahun 1960 wak. Nah ibunya sendiri bernama Latif Fatimah. Sedangkan kakek dari pihak ayahnya yang bernama Mirjan Muhammad Khan adalah seorang etnis Patsunwa atau Pathan dari Afganistan. Nah ayah Khan ini bernama Mirtaj Muhammad Khan adalah seorang aktivis kemerdekaan India dari pesyawar yang berkampanye bersama Hudaykhid Matgarwa. Sebuah gerakan perlawanan non kekerasan Patsun yang dipimpin oleh Abdul Ghafar Khan. Dan juga dikenal sebagai Badash Khan atau Frontier Gandhi yang mengadvokasikan penciptaan India bersatu dan merdeka wak. Nah pada tahun 1948 Mir ayahnya si Syarukan ini pindahlah ke New Delhi wak setelah pemisahan India pada tahun 1949. Kemudian bapak Mir ini menikahlah sama mama E Syarukan, ibu Latif pada tahun 1959. Dan khadini menggambarkan dirinya di Twitter sebagai setengah Hiderabadi, maaf dari pihak ibu, setengah Fatan dari pihak ayah, dan khas Mir wak, nenek dari pihak ayahnya. Dan khadini dibesarkan di lingkungan Rajendera Negar di New Delhi wak. Bisa dikatakan keluarganya Syarukan ini adalah keluarga yang berkecukupan wak, dimana ayahnya ini memiliki beberapa usaha bisnis termasuk restoran. Dan khadini bersekolah di sekolah San Kolumba di pusat kota New Delhi wak, dimana dia itu unggul dalam studinya dan dalam bidang olahraga seperti hoki dan sepak bola. Dan juga dia menerima penghargaan tertinggi di sekolahnya wak, berprestasi dari kecil memang. Nah awalnya wak kan ini bercita-cita untuk mengejar karirnya di bidang olahraga, tapi gara ada cedera bahu gitu lah di tahun-tahun awal dia aktif. Dalam kegiatan olahraga itu dia gak bisa lanjut lagi nih mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga tersebut. Nah ini nih yang patut dicontoh. Dia tahu ada kekurangan di satu bidang, dia beralih lagi ke bidang yang lain. Dia tetap mengasah nih skillnya dia. Terbukti dimana si carukan ini beralih lah itu ke kegiatan berakting dalam drama panggung sekolahnya. Dan juga dia menerima pujian atas performanya itu wak. Aktor dan aktris Bollywood favorit carukan ini adalah Dilip Kumar, Amita Bacan, sama Muntazwa. Dan salah satu teman masa kecil dan mitra aktingnya adalah Amrita Singh wak. Yang kemudian juga menjadi aktris Bollywood juga. Nah kan ini wak lalu mendaftar di Hanraj College periode 1985-1988 wak. Untuk mendapatkan gelar sardiana di bidang ekonomi. Tetapi dia ini menghabiskan sebagian besar waktunya di Teater Action Group atau TAG Delhi. Dimana dia ini belajar akting di bawah bimbingan sutradara teater bernama Beri Jonwa. Nah setelah dari Hanraj, dia pun mulailah itu belajar untuk mendapatkan gelar master dalam komunikasi massa di Jamiah Milia Islamia. Tetapi tidak lama kemudian dia keluar wak untuk mengejar karir aktingnya lagi. Dan dia juga menghadiri sekolah drama nasional di Delhi selama awal karirnya di Bollywood wak. Kemudian wak pada tahun 1981, ayahnya ini meninggal dunia wak karena kanker. Dan setahun, eh setahun 10 tahun setelahnya dilanjutkan ibunya meninggal karena komplikasi diabetes. Dan kepergian kedua orang tua Han ini menjadi pukulan telak wak bagi dirinya dan kakak perempuannya yang bernama Shanas Lalaruk. Dan setelah kematian orang tua mereka ini, Shanas pun jatuh ke dalam keadaan tertekan gitu wak. Dan Han adiknya mengambil tanggung jawab untuk bisa merawat kakaknya ini. Peduli kali deh memang. Nah itu tuh ya, sedikit latar belakang keluarga dan masa kecilnya Sharrukan. Sekarang baru yang seru nih, kita masuk ke perjalanan karirnya Sharrukan. Nah jadi wak akan ini memulai karirnya dengan tampil di beberapa serial televisi pada akhir 1980-an wak dalam alih. Dan secara tertulis, peran pertamakan ini adalah di serial televisi berjudul Dildaria wak yang mulai syuting pada tahun 1988. Tetapi wak serial tersebut mengalami penundaan produksi. Dan Han pun beralih ke serial televisi berikutnya yang berjudul Fauji yang ditayangkan pada tahun 1989 wak. Nah serial televisi ini yang kemudian menjadi debut televisinya. Setelah debutnya ini Han pun aktif nih wak menjadi pemeran di beberapa serial televisi lainnya hingga tahun 1991. Penampilannya dalam beberapa serial TV ini mendapat sambutan yang sangat baik wak dari penonton dan juga kritikus film dan serial televisi. Banyak tuh wak yang berkomentar bahwa Han ini mempunyai penampilan dan gaya acting yang sangat bagus dan sudah siap untuk terjun ke dunia perfilman wak. Tetapi di saat itu Han itu belum terlalu tertarik. Tetapi pada saat itu sih Han ini belum terlalu tertarik pada acting film wak. Karena dia berpikir bahwa dia ini belum cukup baik lah gitu dalam beracting. Dan Han pun akhirnya mengubah keputusannya pada April tahun 1991 setelah kepergian ibunya. Karena pada saat itu dia sempat berkata dia ini mulai mencoba beracting dalam film dikarenakan itu adalah salah satu caranya untuk bisa menghindari kesedihan atas kematian ibunya wak. Dan di tahun ini pula lah Han menikah dengan Gowichiber seorang Hindu Punjabi wak dalam sebuah upacara pernikahan tradisional Hindu pada tanggal 25 Oktober tahun 1991 setelah 6 tahun mereka pacaran wak. Dan setelah itu mereka pindahlah itu dari Delhi ke Mumbai untuk mengejar karir penuh waktu di Bollywood. Dan Han pun langsung mendapatkan kesempatan dengan menandatangani kontrak untuk beracting selama dalam 4 film wak. Langsung tanda tangan kontrak 4 film lagi. Dan debut filmnya berjudul Diwana wak yang dirilis pada bulan Juni tahun 1992. Film pertama itu. Dan di dalam film ini Han beracting bersama dia Bharti sebagai pemeran utama pria kedua di belakang Rishi Kapur wak. Nah Diwana ini menjadi hitbox office dan menjadi titik awal karir Bollywoodnya Syaruhan. Han pun meraih penghargaan pertamanya dalam kategori debut pria terbaik wak. Dan film-film selanjutnya di tahun yang sama ini adalah film-film pertama Han sebagai pemeran utama pria wak. Kayak di Catmakar, Dil Ashanahai dan komedi Rajuban Gaya Gentleman wak. Nah terus wak karir kan ini semakin menanjak ketika pada tahun 1993 dirinya ini mendapat apresiasi paling besar karena memerankan peran jahat dalam dua hitbox office. Belum pernah kan kalian tau Syaruhan main antagonis. Aku belum pernah nonton tapi. Dimana dia berperan sebagai seorang pembunuh di film berjudul Bazygar. Dan menjadi kekasih yang obsesif wak di film Dar. Nah dari penampilannya di Bazygar itu wak Han ini memenangkan penghargaan film frame pertamanya untuk kategori aktor terbaik. Sedangkan di Dar, Han masuk dalam nominasi penghargaan dalam kategori penampilan terbaik dalam peran negatif atau sering disebut sebagai penghargaan penjahat terbaik lah gitu ha. Dan gak cuma mendapatkan penghargaan aja wak. Sebenarnya di tahun yang sama ini Han juga turut menerima pemberitaan kontroversi pertamanya setelah dia ini melakukan adegan tanpa busana. Dengan dipasahi di salah satu filmnya yang berjudul Maya Memsap wak. Walaupun memang adegan tersebut telah disensor lah gitu oleh badan pusat sertifikasi film. Tapi tetap kayak dicek tal gitu lah dia. Dan setelah pemberitaan ini Han pun langsung lah itu menghindari adegan-adegan serupa dalam peran filmnya di masa depan. Dan setahun kemudian wak, hari ini akhirnya dapat memenangkan penghargaan penjahat terbaik lagi untuk perannya sebagai kekasih yang obsesif di film Anjam. Yang dibintangi oleh Maduri Dixit dan Dipak Tijori. Dan keberhasilan kan pada saat itu wak mendapatkan banyak pujian dari banyak pihak wak. Tapi gak sedikit juga nih orang yang percaya bahwa sebenarnya karir Han tidak akan berjalan jauh. Karena pada saat itu dia memainkan peran antagonis. Karena peran antagonis itu wak dianggap berisiko lah bagi karir seorang pria di Bollywood. Gak usah lah di Bollywood disini aja peran Elsa kalian pikir? Apa gak dibenci sama satu Indonesia? Karena memang banyak kan beberapa peran-peran antagonis yang kalau kita ketemu kesal kali liat muka dia ya kan. Ini juga yang ditekuti oleh banyak orang kesyarukan pada saat itu wak. Karena dianggap aduh kau kalau kayak gini nanti peranmu atau karirmu gak akan jauh nih gak akan lama. Karena belum apa-apa orang udah benci sama kau gitu. Bahkan nih waknya beberapa kritikus berkata bahwa Han ini telah mengambil resiko gila. Tetapi salah seorang sutradara yang bernama Mukul S. Pernah berkata bahwa Han adalah wajah baru industri perfilman pada saat itu. Dan syarukan pun gak begitu ambil pusing lah gitu. Ya gak apa-apa aku tuh pengen kayak mendalami peranku di berbagai perang gitu. Mau antagonis, mau enggak gitu kan. Dan terbukti wak peran dia dalam antagonis juga diterima banyak orang. Dan betulan wak di tahun berikutnya pada tahun 1995 Han ini pun membuktikan kepada para kritikus bahwa dia ini memang mampu berakting di genre film dan peran yang berbeda. Dimana di tahun ini Han itu membintangi tujuh film dalam genre drama dan mempunyai peran sebagai pria yang romantis. Dan rilisan yang paling signifikan adalah film yang berjudul Dilwale Dulhania Le Jayangge yang turut dibintangi oleh Kajol. Nah di film ini Han berperan sebagai seorang non-residen India atau NRI muda yang jatuh cinta kepada karakter Kajol selama perjalanan di Eropa. Nah Han pun kemudian mendapat sebutan dari para penggemar dengan pahlawan romantis wak setelah film itu. Tidak hanya para penggemar juga kritikus aja nih ha, kritikus juga turut memuji penampilan Han wak. Dan film ini pun menjadi produksi terlaris tahun itu di India dan di luar negeri. Dan dinyatakan sebagai blockbuster sepanjang masa oleh box office India wak. Dengan pendapatan kotornya nih ha, lebih dari 17 juta dolar di seluruh dunia. Dan kemudian Dilwale Dulhania adalah film yang tayang paling lama dalam sejarah perfilman India wak. Pertunjukan ini pun masih ditayangkan di teater Maratamandir di Mumbai setelah lebih dari seribu minggu pada awal tahun 2015 wak. Film ini juga memenangkan 10 penghargaan film fair termasuk penghargaan kedua Han dalam kategori aktor terbaik wak. Nah lagi-lagi perjalanan harirkan memang tidak akan selalu mulus. Dimana pada tahun 96 wak keempat film Han yang dirilis tidak mendapatkan sambutan yang hangat dari para penggemar dan kritikus. Tetapi hal ini balik lagi tidak menyurunkan semangatnya Syaruhkan untuk tetap dan terus berkarya. Dimana pada tahun 1997 wak Han ini kembali menuai pujian setelah beberapa filmnya dirilis. Salah satu film yang paling terkenal berjudul Dilto Pagelhei. Dimana dia ini memerankan sebagai Rahul, sutradara yang terjebak dalam cinta segitiga antara Maduri, Maduri, Maduri Dixit dan Karisma Kapurwa. Dan selain aktif dalam dunia perfilman, Han ini juga sebenarnya mulai turut tampil di konser Moment In Time Asia Bosley di Malaysia wak. Dan tahun 1997 juga bukan saja menjadi tahun yang penuh kebahagiaan dalam karirnya si Han. Tetapi juga dalam kehidupan pribadinya wak. Dimana Han memberi kabar gembira kepada publik bahwa istrinya Gauri telah melahirkan anak pertama mereka yang mereka beri nama Anian Han. Karirnya cemerlang, banyak dapat pujian, dapat lagi tuh rezeki dari Allah, dapat anak, subhanallah ya. Dan di tahun berikutnya wak, Han ini kembali mendapatkan pujian atas perannya dalam film Kucu Kucu Otahe. Aku yakin kali pasti wawak kelahiran 90 nih, pasti tau kali sama film ini, gak usah sembunyi kalian, kalian tau film ini kan. Dulu pun aku nonton film ini wak sambil teng nangis-nangis lah itu. Nah seperti yang kalian tau di film ini, Han ini terlibat dalam cinta segitiga bersama dengan Kajol dan Rani Mukherjee. Muk... Rani Mukherjee. Dan Han kembali memenangkan penghargaan aktor terbaik untuk tahun kedua, betul-betul wak. Terutama nonton, terutama remaja. Dan menurut penulis Anupama Chopra, Han ini menjadi ikon romansa di India wak. Bagaimana lah tidak? Kecaruhan gitu loh. Hal ini pasti dikarakan Han ini menjadi pemeran utama yang romantis, tanpa harus benar-benar mencium lawan mainnya ya kan. Ya meskipun dia sempat melanggar tuh aturan ini pada tahun 2012, setelah didesak oleh Yashkopra, seorang sutradara wak. Dia pertama udah komit, terus kayak didesak sama sutradaranya, terjadi 2012, abis itu gak ada lagi. Dan penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Han membentuk citranya ini dan menjadikannya sebagai superstar. Nah, karir seru kan yang semakin melambung ini wak tidak serta-merta menjadikannya berhenti berkarya pasti. Dimana pada tahun 1999, Han ini mencoba menjadi produser yang berkolaborasi dengan aktris yang bernama Juhi Chawla dan sutradara Aziz Mirzawa dalam sebuah perusahaan produksi bernama Dreams Unlimited. Dan produksi pertama Dreams Unlimited ini adalah Pirbi Dilhai Hindustani yang dirilis pada tahun 2000. Tapi wak film ini juga sempat mengalami kegagalan komersial karena dirilis satu minggu setelah kahona Pirhai yang dibintangi Ritik Roshan, seorang pendatang baru yang diakini para kritikus dapat membayangi keterangannya, eh keterangan, ketenarannya Han. Nah, terus pada tahun 2000, Han ini mengambil peran pendukung dalam film Hei Ram yang dibuat secara bersamaan dalam bahasa Tamil dan Hindi, wak. Dan film ini menjadi debut Han dalam memainkan peran dengan menggunakan bahasa Tamil. Dimana Han berperan sebagai seorang arkeolog bernama... Ulang. Dimana Han berperan sebagai seorang arkeolog bernama Amjad Khan. Dan biar kalian tahu, di film ini Han tampil gratis, wak. Karena dia ini ingin bekerja dengan salah seorang teman dekatnya. Nah, kemudian Tikritika Redi dari The Hindu menulis Shah Rukan. Seperti biasa tampil dengan penampilan yang sempurna. Kemudian di tahun ini juga, wak Han juga sempat berkata bahwa di tahun 2000 ini adalah titik balik dalam karirnya karena dia itu sudah ikut berperan dalam dua film yang sangat bagus. Yaitu Mohabetein dan drama keluarga Kabikushi Kabigam. Dimana kedua film tersebut dibintangi oleh Han bersama Amita Bachar menampilkan perjuangan ideologis antara kedua pria tersebut. Dan penampilan Han dalam film tersebut kembali lagi disambut dengan apresiasi publik yang luas. Dan dia pun dianugrahi penghargaan keduanya untuk aktor terbaik untuk Mohabetein, wak. Kabikushi Kabigam sendiri tetap menjadi produksi India yang terlaris sepanjang masa di pasar luar negeri selama lima tahun ke depan. Dan selain itu di wak ya, selain mengambil peran di film, Han ini juga memang terkenal multi-talent. Dimana dia ini ikut menyumbang menyanyikan lagu populer Apun Bola, Tuh Mary Layla dalam film berjudul Joshua. Dan kebahagiaan Han pun semakin lengkap, dimana istrinya kembali melahirkan anak kedua mereka yang mereka beri nama Suhana Han. Tapi wak sayangnya nih ha, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2001, menjadi tahun yang lumayan berat bagi Syarukan karena kerugian yang terus meningkat di perusahaan produksinya wak. Dan akhirnya Han pun terpaksa menutup srkworld.com, sebuah perusahaan yang memang diadirikan bersama Dreams Unlimited tadi wak. Ditambah lagi pada bulan Desember tahun 2001, Han menderita cedera tulang belakang saat melakukan aksi untuk penampilan khusus dalam sakti The Power. Dan dia pun kemudian didiagnosis dengan prolapse disc. Jadi wak prolapse disc ini adalah keadaan apabila bantalan tulang itu robek, sehingga gel di dalam itu bergeser. Yang menyebabkan gel menekan akar saraf gitu wak. Dan setelah itu Syarukan juga sempat mencoba beberapa terapi alternatif lagi tuh. Tapi tak satu pun dari terapi tersebut memberikan solusi permanen untuk cederanya ini wak. Yang menyebabkan Syarukan merasakan sakit yang begitu kuat pada saat syuting beberapa filmnya. Kemudian ditambah lagi wak, pada awal tahun 2003, kondisinya itu semakin memburuk sampai-sampai dia tuh harus menjalani disektomi cervix anterior wak. Yaitu sejenis operasi leher yang melibatkan pengangkatan diskus yang rusak wak. Untuk meringankan tekanan tulang belakang atau tekanan akar saraf. Dan mengurangi rasa sakit, mati rasa, dan kesemutan. Dan juga dia menjalani operasi fusi, yaitu operasi untuk bisa menggabungkan dua ruas tulang atau lebih. Untuk bisa menghilangkan rasa sakit yang memang disebabkan oleh pergerakan abnormal ruas tulang belakang. Di rumah sakit Wellington, London wak. Dan walaupun seperti itu, Han tetap melanjutkan aktivitas syutingnya pada bulan Juni tahun 2003. Tetapi akhirnya dia ini mengurangi beban kerjanya dan jumlah peran film yang diterima setiap tahun. Karena ya tadi cedera tadi. Dan pada tahun ini juga wak, konflik pecah lah itu antara Han dan mitra lain di Dreams Unlimited wak. Karena gagal dalam menjadikan Juhi Chawla sebagai aktris mereka dalam film Chalte Chalte. Dan dikarenakan hal ini, mereka pun akhirnya berpisah tuh wak. Meskipun sebenarnya film tersebut sukses-sukses aja. Nah setelah melewati pasang surut ini wak, di tahun 2004. Tahun ini adalah tahun yang bisa dikatakan sukses secara kritis dan komersial untuk Han wak. Dimana dia mengubah Dreams Unlimited tadi menjadi Red Chillies Entertainment. Dan menambahkan istrinya Gauri sebagai produser dalam produksi pertama Red Chillies Entertainment. Dimana akan bermain dalam film Menhunnawa. Sebuah kisah fiksi hubungan India-Pakistan yang dipandang oleh beberapa komentator. Sebagai upaya untuk menjauhkan penggambaran stereotip Pakistan sebagai penjahat terus menerus. Dan selain itu wak, Han ini juga berperan di film lainnya yang berjudul Firzara. Sebagai pilot angkatan udara India yang jatuh cinta dengan seorang wanita Pakistan. Dan biar kalian tau film tersebut merupakan film berpenghasilan tertinggi pada tahun 2004 di India wak. Dengan pendapatan kotor di seluruh dunia lebih dari 13 juta dolar. Dan Main Huna tadi wak adalah film dengan penghasilan tertinggi kedua. Dengan penghasilan 9,5 juta dolar Amerika. Ini filmnya kayak gak main-main kali ya kalau udah pendapatan segede itu ha. Ow. Dan dalam release terakhirnya pada tahun 2004 yang berjudul Suedes. Yang berarti Homeland. Syarokan kembali berperan sebagai ilmuwan NASA yang secara patriotik ingin kembali ke India. Dan film ini menjadi film India pertama yang diambil di dalam pusat penelitian NASA. Di pusat Antariksa Kennedy di Florida wak. Betulan disana. Betulan gak main-main ya Syarokan kalau udah bikin film ya. Lalu wak pada tahun 2006 dan 2007 film yang dibintangi oleh Syarokan mendapatkan keuntungan secara finansial sangat tinggi. Dimana film pada tahun 2006 yang berjudul Kabi Alvidana Kehna. Dikabarkan sebagai film India dengan pendapatan kotor tertinggi di pasar luar negeri. Yang menghasilkan lebih dari 16 juta dolar wak di seluruh dunia. Tahun itu loh tahun sekarang udah berapa itu. Sedangkan filmnya pada tahun 2007 yang berjudul Om Shanti Om. Menjadi film India terlaris pada saat itu. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri lagi. Dan di tahun yang sama juga wak ini juga sempat terpilih menjadi pembawa acara. Menggantikan Amitabhacan selama satu musim dalam acara. Kaun Banega Krorepati versi India. Dari Who Wants To Be A Millionaire. Kemudian pada tahun 2008 wak Syarukan mendirikan Temptation Reloaded. Yaitu serangkaian konser yang melakukan tur ke beberapa negara wak. Dan dia juga mulai tertarik dalam dunia olahraga dengan bermitra. Dengan Juhi Chawla dan suaminya Jai Mehta. Dan Han juga memperoleh hak kepemilikan mewakili Kolkata di turnamen cricket 2020 Indian Premier League. Atau IPL wak. Seharga 75,09 juta dolar Amerika. Dan menamai timnya Kolkata Night Riders wak atau KKR. Dan di tahun yang sama juga nih wak. Han juga menjadi pembawa acara dalam acara Kia Akpanjvipasetizhain versi India. Dari Arius Madera dan A 5th Grader. Sekaligus juga memintangi beberapa film. Banyak kali prestasinya ya subhanallah. Terkaget kalian ya maaf ya. Tadi aku tukar tangan. Maaf, maaf nih. Memang banyak kali prestasinya ya Allah ya Rabbi. Nah kemudian wak pada desain bertahun 2008 ya. Kembali lagi Syarukan menderita cedera bahu pada saat syuting peran kecil di Dulhamil Gaya wak. Dan dia pun menjalani sesi fisioterapi ekstensif. Pada saat itu tetapi rasa sakitnya membuatnya hampir tidak bisa bergerak wak. Dan dia pun menjalani operasi atroskopi. Yaitu operasi untuk mengembalikan stabilitas bahu pada bulan Februari tahun 2009. Dan gak usah lama-lama wak. Setahun kemudian Syarukan ini kembali syuting film. Berjudul My Name Is Han. Aku suka kali film ini. Dimana film ini berdasarkan pada kisah nyata dan belatar belakang persepsi Islam setelah serangan 11 September kan. Dan Han berperan sebagai Rizwan Han. Seorang muslim yang menderita sindrom aspergeringan. Kayak gangguan neurologis atau saraf gitu loh wak. Yang pada saat itu memulai perjalanan melintasi Amerika untuk bertemu presiden negara itu. Dan Han pun menghabiskan beberapa bulan untuk meneliti perannya dengan membaca buku, menonton video. Dan juga berbicara dengan orang-orang yang terkena kondisi tersebut. Dan setelah dirilis My Name Is Han menjadi salah satu film Bollywood terlari sepanjang masa di luar India. Dan Han menerima penghargaan kedelapannya dalam kategori aktor terbaik wak. Menyamai rekor kemenangan aktor Dilip Kumar. Dan pada tahun 2011 Han ini bergabung dengan Sheikhit Kapur dan Priyanka Chopra dalam konser Persahabatan wak. Dimana mereka ini merayakan 150 tahun Persahabatan India dan Afrika Selatan di Durban Afrika Selatan wak. Dan sepanjang tahun 2011 sampai dengan sekarang wak Han masih aktif dalam pembuatan film. Yang jelas gak bisa kusebutkan disini satu persatu wak. Mohon maaf nih ya. Ada lebih dari 80 film yang sudah dibintangi sama beliau wak. Buat kalian yang masih pengen tahu nih ya tentang film-film beliau tuh apa-apa aja. Coba kalian cari sendiri lah wak nih. Mohon maaf aku udah bacain panjang kali nih. Tinggal kalian cari aja di internet ya. Dan informasi penting yang pengen aku tambahin adalah di tahun 2013 wak. Han dan Gauri istrinya mempunyai anak ketiga mereka. Seorang putra yang diberi nama Abram Han. Yang lahir dari ibu pengganti wak. Loh kok bisa ibu pengganti not? Karena nih ya dari kabarnya sih katanya Han sama Gauri ini punya keinginan untuk punya anak lagi. Tetapi kondisi fisiknya Gauri yang sudah masuk di usia 40-an dapat membahayakannya. Jadi diambilnya lah itu opsi menggunakan ibu pengganti atau surugasi wak. Yaitu proses bagi perempuan yang bersedia meminjamkan rahimnya untuk membantu pasangan suami istri mendapatkan keturunan. Sedangkan anak pertama dan keduanya yaitu Aryan dan Suhana telah menyatakan minatnya untuk memasuki industri hiburan juga wak. Dimana kan telah menyatakan bahwa Aryan yang belajar film di USC School of Cinematic Arts di California. Bercita-cita menjadi penulis atau sutradara wak. Sedangkan Suhana yang menyebat sebagai asisten sutradara untuk film Can Zero. Sedang mempelajari drama dan acting di Titch School of the Arts and Why You What. Dan Suhana pun memulai debut actingnya pada November tahun 2019 lalu. Dalam film pendek berjudul The Gray Part of Blue. Dan menurut Han selain sangat percaya pada Islam wak. Dia juga menghargai agama istrinya. Karena kan memang mereka ini menikah beda agama kan. Dan anak-anaknya ini mengikuti kedua agama tersebut. Ini biar kalian tau ya di rumahnya Al-Quran terletak di sebelah dewa-dewa Hindu wak. Dan selain itu juga kan ini memang dikenal sebagai orang yang sangat dermawan wak. Dan ini juga telah menjadi duta untuk berbagai kampanye pemerintah. Termasuk Pulse Polio wak yaitu kampanye imunisasi polio. Dan juga organisasi pengendalian AIDS nasional. Dan beliau juga merupakan anggota Dewan Direksi Make-A-Wish Foundation di India. Dan ditunjuk oleh UNOPS atau United Nations Office for Project Service. Sebagai duta global pertama dari Dewan Kolaborasi Air Minum dan Sanitasiwa. Dan dia juga telah mengikuti serangkaian layanan publik yang memperjuangkan kesehatan yang baik dan nutrisi yang tepat. Dan bergabung dalam Kementerian Kesehatan India dan UNICEF dalam kampanye imunisasi anak nasional. Khan juga pernah menerima penghargaan Piramid Korn Marni untuk orang yang berperan besar dalam kegiatan kemanusiaan. Dari UNESCO atas komitmen amalnya untuk bisa menyediakan pendidikan bagi anak-anak. Khan juga menjadi orang India pertama yang menerima penghargaan tersebut wak. Dan kemudian dilanjuti lagi penghargaan Crystal Award dalam Forum Ekonomi Dunia. Atas kepemimpinannya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak di India. Dan dia juga secara terus menerus masuk dalam daftar orang paling berpengaruh dalam budaya India. Meskipun memang sepanjang karirnya beliau ini tidak pernah memenangkan penghargaan film nasional. Dia dianugerahi Padmasri wak oleh pemerintah India. Jadi Padmasri ini adalah penghargaan warga sipil tertinggi keempat di India gitu wak. Dimana penghargaan ini juga diberikan untuk menghargai jasa-jasa dalam berbagai bidang lah gitu. Dan gak hanya pemerintah India wak, pemerintah Perancis aja nih ya. Juga sempat mengandugrahi syarukan Order des Arts at des Letters. Yaitu penghargaan atas jasa signifikan pada seni rupa, kesusastraan, dan juga bidang-bidang terkait. Dan juga gelar kelima dari legend kehormatan Perancis. Yaitu Chevalier Legend de Honne. Penghargaan tertinggi yang memang dianugerahkan oleh Presiden Perancis yang didasarkan pada kecakapan seseorang gitu wak. Dapet syarukan. Dan hebatnya lagi nih wak ya syarukan menerima 5 gelar doktor kehormatan. Yang pertama dari The University of Bedfordshire. Yang kedua dari University of Edinburgh. Yang ketiga dari Maulana Azad. National Urdu University. Dan The University of Law dan La Trobe University. Wak ada 4 pukul 5. Maaf nih. Kemudian pada bulan April tahun 2020 wak akan mengumumkan serangkaian inisiatif untuk bisa membantu pemerintah India dan pemerintah negara bagian Maharashtra, Benggala Barat, dan Delhi. Untuk mengurangi pandemi COVID-19. Serta langkah-langkah bantuan untuk ribuan orang yang kurang mampu. Dan pekerja upahan harian yang terkena dampak COVID-19 wak. Nah jadi itu tadi rangkaian penghargaan prestasi karir kehidupan pribadi dan apapun itu seputar syarukan yang baik-baik ya wak. Banyak kali kan ya Allah subhanallah. Pengharganya tuh bukan cuma di dalam negeri dia aja. Di luar negeri itu loh. Penghargan dari Prancis. Diterima di luar negeri pendapatannya sebanyak apa. Jadi tuh kayak gak main-main dia kalau udah bekerja, udah bekar gitu wak ya. Kayak gini nih. Kayak gini nih. Makanya kenapa wajar 3,2 miliar orang yang ada di bumi ini kenal sama syarukan ya kan. Nah sekarang nih baru kita masuk ke beberapa kontroversi yang didapat oleh syarukan wak ya. Check it out. Nah namanya lah juga manusia kan wak. Gak ada pula yang sempurna. Sama juga kayak bang syarukan ini. Dimana kan pun sempat memiliki beberapa kontroversi sepanjang perjalanan karir dan hidupnya wak. Nah sekarang baru ini kita masuk ke beberapa kontroversi tentang syarukan ya. Yang pertama syarukan ini sempat dianggap meremehkan budaya India Selatan wak. Dimana pada saat itu di tahun 2013 kan ini sempatlah membintangi komedi aksi Cine Express untuk Red Chill Entertainment tadi. Dan film tersebut sempat mendapatkan beberapa komen kritis yang beragam dan cukup juga banyak kritik wak. Karena dianggap meremehkan budaya India Selatan. Meskipun memang film tersebut menyertakan penghormatan kepada bintang sinema Tamil Rajini Khan. Seorang kritikus Khalid Muhammad berpikir bahwa Khan bertindak berlebihan dalam film tersebut wak. Dan mengkritiknya mengubah trik lama dalam buku acting. Entah apalah maksud bapak ini tapi intinya ya tidak menyenangkan lah gitu wak. Tapi deh waknya terlepas dari kritik yang datang. Film tersebut malah memecahkan banyak rekor box office untuk film Hindi di India dan luar negeri. Melampaui 3 idiots bahkan yang menjadi film Bollywood terlari sepanjang masa tuh wak. Dengan pendapatan kotor kurang lebih 56 juta dolar di seluruh dunia banyak kali ya Allah. Itu kontroversi pertama wak. Kontroversi keduanya biar kalian tau Syarukan ini sempat dikira teroris. Dan sepa-sapa di cekal masuk ke Amerika Serikat loh. Jadi Syarukan ini pernah ditahan oleh imigrasi Amerika Serikat karena dianggap sebagai teroris wak. Hal ini karena nama Syarukan itu mirip dengan salah satu nama dalam daftar teroris di negeri tersebut. Dan pencekelan ini gak cuma terjadi sekali aja wak, 3 kali. Pertama dia ini di cekal tahun 2009. Saat itu dia ditahan di Bandara International Liberty Newark. Dan diinterogasi karena memang namanya ini muncul di daftar peringatan. Dan 3 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 2012 Syarukan ini kembali mengalami kejadian yang sama. Pada saat ini sedang berkunjung ke Amerika. Dan dia pun diperiksa selama 2 jam terkait tuduhan teroris itu. Terus yang terakhir di tahun 2016 kemarin, dia kembali mengalami kejadian serupa wak. Terus kontroversi ketiganya wak, tuduhan perselingkuhan dengan Priyanka Chopra. Nah jadi wak Syarukan ini memang sempat dikabarkan berselingkuh dari istrinya Gauri Khan. Dengan lawan mainnya di film Don't Two, yaitu Priyanka Chopra. Nah rumor tersebut semakin mencuat ketika Khan ini kepergok menghabiskan waktu berdua sampai jam 3 pagi. Tapi pada saat itu keduanya sempat berdali kebersamaan mereka itu hanya untuk latihan akting aja. Dan Priyanka pun pernah menjadi sorotan setelah ketahuan memakai jaket yang sama dengan milik Syarukan. Tapi pada saat itu dia berdalih bahwa jaket itu milik mantan kekasihnya yang ketinggalan di rumah. Dan setelah rumor tersebut makin memanas dengan bukti-bukti tersebut, baru lah diketahui ternyata jaket tersebut hanya mirip aja dengan yang dipakai Syarukan. Jadi ternyata itu bukan jaketnya. Dan rumor ini juga bahkan sempat membuat istri Khan, yaitu Gauri Khan, menjadi sangat marah pada saat itu. Dia bahkan melarang Syarukan untuk tampil berdua dengan si Priyanka Chopra tadi di hadapan publik. Lalu kontroversi keempatnya Wak, dia ini sempat dicekal dari Stadion Wakende. Jadi pada tahun 2012 Wak, Asosiasi Kriket Mumbai atau MCA melarang Khan ini masuk Stadion Wankenhe, Wankede selama 5 tahun karena bertengkar dengan staf keamanan Wak setelah pertandingan antara KKR dan India Mumbai. Dimana Khan bagaimanapun memang telah menyatakan bahwa dia itu bertindak hanya setelah anak-anak termasuk putrinya dianiaya oleh staf keamanan. Dan dia juga mengatakan para pejabat MCA itu berperilaku sangat sombong dan agresif gitu lah Wak terhadap mereka. Dan balik lagi kemudian pejabat MCA ini mendudukan mabuk lah, memukul pejaga lah, dan secara tidak biasa melecehkan seorang pendukung wanita India Mumbai setelah pertandingan katanya. Dan pejagawan KD pun kemudian membaca klaim pejabat MCA dan mengatakan bahwa Syarukan tidak memukulnya. Setelah mendapatkan pengakuan itu, barulah MCA mencabut larangan tersebut pada tahun 2015. Dan pada tahun 2016, kepolisian Mumbai pun menginformasikan bahwa tidak ada pelanggaran yang dapat dipahami, yang dibuat terhadap Syarukan, dan mereka sampai pada kesimpulan bahwa Syarukan itu yang gak mabuk. Dia tidak menggunakan bahasa kasar di stadion tersebut pada saat kejadian itu. Nah jadi itu tadi ya wak ya cerita perjalanan karir dan hidup dari Syarukan yang udah berhasil aku rangkung. Selain apa yang memang sudah aku bahas barusan, memang masih banyak lagi wak. Itu tadi udah banyak kali kan, ini masih banyak lagi sebenarnya penghargaan yang sudah didapat oleh Syarukan. Film-film yang sudah dia bintangi, karya-karya yang sudah beliau berikan, kebaikan-kebaikan yang telah beliau lakukan, serta kontroversi-kontroversi lainnya yang pasti gak bisa kusebut satu-satu di sini. Udah panjang kali, udah berapa menit ini. Aduh. Yang aku bahas tadi itu memang menjadi milestone perjalanan hidup dan karirnya Syarukan lah gitu wak ya. Dan pasti dari video ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang sosok Syarukan ini pasti wak. Gimana selalu bekerja keras, selalu memberikan yang terbaik dalam pekerjaan dan juga keluarga. Berbuat kebaikan kepada sesama. Dan melakukan apa yang harus dilakukan dengan penuh cinta dan kasih kepada sesama. Dan mudah-mudahan kita bisa ambil sisi baik dan positifnya dari sosok Syarukan ini wak ya. Oke, selalu aku akhiri videonya. Aku mengucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah memiliki Pashmina Syarita Benade Omara. Untuk kalian yang belum, kalian boleh langsung klik aja linknya di description box di bawah. Dan jangan lupa follow Instagram Syarita Official, karena akan ada promo-promo dan informasi terupdate seputar Syarita Benade Omara. Hari ini aku lagi pake Alana yang black. Ini salah satu bestseller juga, makanya aku lagi pengen pake juga. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak ya buat dukungan dan supportnya. Terima kasih banyak sekali lagi wak. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk video-video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video wak. Bye! 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 Bye!